Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini kita Hai lanjutkan kuliah Hai pendidikan warga negaraan Hai masih dalam topik ideologi dari suatu negara termasuk Pancasila sebagai ideologi dari negara kesatuan Republik Indonesia Hai di dalam video sebelumnya Hai sudah dijelaskan tentang Hai definisi dan makna Hai serta arti pentingnya suatu ideologi bagi suatu negara Hai dimana ideologi adalah suatu pandangan yang diyakini oleh suatu bangsa Hai akan menjadi landasan Hai bagi pembangunan bangsa tersebut menjadi motivator bagi pelaksanaan pembangunan Hai serta menjadi titik tujuan akhir Hai yang ingin dicapai oleh suatu bangsa Ayo kita sudah membandingkan dalam video sebelumnya Hai bagaimana ideologi yang dianggap oleh negara-negara Hai seperti Amerika Hai Jepang Rusia dan lain-lain Hai dan kita juga sudah Hai mendahului pembahasan tentang Pancasila sebagai Hai suatu falsafah dasar atau ideologi yang dianggap oleh bangsa Indonesia Hai yang merupakan bentisari dari corak watak bangsa Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka Hai dan kemudian Hai nilai-nilai yang ada di dalam beri kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kalah Hai kemudian digali dan dirumuskan menjadi lima sila Hai yaitu sila ketuhanan yang maesah sila kemanusiaan yang adil dan terhadap sila persatuan Indonesia sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permohonan permasalahan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita meyakini bahwa Hai ideologi yang telah disepakati oleh para pendiri Republik ini pada tahun 1945 merupakan suatu Hai pemikiran yang sangat mendalam Hai tentang apa sebenarnya Hai watak sifat karakter dari bangsa Indonesia Hai yang kemudian Hai diangkat menjadi landasan pembangunan negara Indonesia yang baru merdeka pada waktu itu Hai dan juga akan menjadi landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia ke depan Hai serta menjadi titik akhir atau titik tujuan dari cita-cita bangsa Indonesia membentuk suatu masyarakat membangung membentuk suatu bangsa yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan di dalam lima sila Hai tapi kita juga melihat di dalam sejarah sejak ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tahun 1945 Hai itu Hai tidak semua pihak ternyata yang bisa Hai menerima Hai ya keberadaan Pancasila ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan bahwa ideologi bagi bangsa Indonesia Hai seharusnya adalah menurut apa yang mereka inginkan dan bukan yang telah disepakati oleh para founding founders Ayo kita melihat bahwa Hai semua ideologi-ideologi tersebut yang ingin diterapkan sebagai pengganti Pancasila kemudian berujung kepada terjadinya pemberontakan Hai pemberontakan yang dilakukan misalnya oleh Darul Islam negara Islam Indonesia Hai pemberontakan Hai pemberontakan yang dilakukan oleh ideologi komunis yang melatus pada tahun 1965 berupa G30s PKI Hai dan kita tahu juga bahwa sampai saat ini Hai ternyata memang masih ada kelompok-kelompok Hai yang menginginkan Hai bahwa Pancasila itu sebaiknya diganti Hai bahwa ideologi negara semestinya bukanlah Pancasila Hai tetapi ideologi yang dianut oleh kelompok mereka Hai dan kemudian kita juga tahu bahwa Hai diberbagai belahan dunia Hai ternyata masalah ideologi ini juga Hai masih merupakan suatu hal yang sering diperdebatkan dan sering menjadi titik picu dari yang terjadinya peperangan Hai baik peperangan yang sifatnya fisik maupun peperangan yang sifatnya perang dingin Hai kita tahu sampai detik ini sejak perang dunia kedua Hai dahulu ideologi kapitalis dan ideologi komunis itu tetap berperang hanya saja kali ini bentuknya adalah perang dingin bergut pengaruh Hai perebut hegemoni Hai bagaimana bisa menguasai dunia Hai blok barat dan blok timur serta juga pada akhir-akhir ini kita melihat di berbagai belahan dunia yang lain khususnya di kawasan timur tengah itu Hai ideologi Islam kemudian dimunculkan meskipun negara-negara disana mayoritas sudah menganut ideologi Islam Hai tetapi kemudian Hai ideologi yang dibawa oleh kelompok Hai tertentu Hai menampakkan wajah Islam yang sangat berbeda dengan yang sudah dianut oleh negara-negara di timur tengah-tengah tersebut Hai yaitu ideologi yang mencoba untuk menyatukan negara-negara di dunia di bawah suatu Hai yaitu khilafah Hai dan kita tahu bahwa ideologi yang kita kenal dengan Hai ideologi yang diamet oleh ISIS itu Hai ternyata isinya berbeda Hai dengan Islam yang selama ini kita kenal karena mereka lebih banyak menampakkan wajah yang Hai boleh dikatakan beringas Hai di mana kemudian Hai pemberontakan yang terjadi melawan pemerintahan yang sah di negara mereka masing-masing menimbulkan korban yang tidak sedikit Hai dan ideologi ISIS ini kemudian Hai tidak hanya ditentang oleh negara-negara Barat maupun negara timur tapi juga oleh negara-negara Islam sendiri Hai bahkan kelompok-kelompok yang se-afiliasi Hai yang kurang lebih se-ide dengan mereka Hai yaitu ide silafah itu sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah Indonesia berarti masalah ideologi bagi suatu negara memang Hai masih terus tidak pernah berhenti untuk diperjuangkan untuk diperdebatkan sehingga permasalahan ideologi ini tentunya bagi kita sebagai sivitas akademika Hai bagi anda sebagai mahasiswa itu harus banyak mempelajari Hai harus lebih memahami Hai harus lebih menghayati dan kemudian juga bisa mengamalkan keberadaan Hai Pancasila sebagai ideologi yang sudah disepakati oleh para penduduk Republik ini dan diakini sebagai ideologi yang mampu menaungi semua golongan semua ideologi-ideologi lain yang ada di Indonesia Hai oleh karena itulah maka Hai hari ini kita akan mencoba untuk melihat baik secara internal maupun secara eksternal Hai tantangan apa saja yang masih harus dihadapi oleh Pancasila Hai sebagai ideologi negara dan yang pastinya masalah-masalah ini harus kita ketahui Hai agar kita bisa sama-sama bahu-membahu untuk mencoba membentengi mempertahankan apa yang sudah disepakati oleh para penduduk Republik ini agar negara ini tetap utuh negara ini tidak menjadi pecah belah negara ini tidak menjadi bubar Hai oleh karena adanya pemaksaan oleh sekelompok Hai orang yang ingin agar ideologi yang menurut mereka sendiri baik kemudian dipaksakan untuk bisa menjadi suatu ideologi bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia Hai dalam kuliah kemarin sudah kita bahas bahwa Hai kemungkinan Hai kemungkinan gangguan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan suatu potensi bahaya yang besar bagi persatuan negara ini oleh karena kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara yang berbineka Hai ya berbineka artinya majemuk dilihat dari segala aspek tapi kita menyatakan untuk bersatu Hai untuk tunggal ika Hai dan itu sudah didahului dengan ikrar kita Hai melalui sumpah kumuda tahun 1928 bahwa kita hanya berbangsata berbangsa satu bertanah air satu dan berbahasa satu Indonesia oleh karena itu apa yang menjadi tantangan baik internal maupun eksternal bagi ideologi Pancasila itu harus kita pahami harus kita ketahui pertama kita melihat secara internal Hai pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi kepada kelompok atau partai sehingga seringkali ideologi Pancasila sering terabaikan Ayo kita tahu bahwa setiap kali Hai dilakukan pemilu Hai di Indonesia ini yang terakhir kita pada tahun 2019 dan yang akan datang itu adalah tahun 2024 Hai pergantian rezim yang berkuasa itu Hai seringkali juga membawa corak tersendiri Hai corak yang diwarnai oleh ideologi politik yang mereka anut-anut Hai sehingga kemudian Hai ideologi politik yang mereka anut-anut itu akan berimbas kepada kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sebagai pemerintah Hai sehingga seringkali seringkali apa yang sudah menjadi kesepakatan Hai Hai sila-sila yang sudah ada di dalam Pancasila Hai itu kemudian seringkali Hai lebih minor Hai lebih dikesampingkan Hai dibandingkan dengan ideologi politik yang mereka anu seperti yang pernah dilakukan oleh rezimorda lama pada waktu itu Hai besok seandainya pada tahun 2024 yang menjadi pemenang Hai di dalam pemilu itu bukan lagi partai yang sekarang Hai tetapi partai yang lain misalnya partai yang berbasis berbasiskan keagamaan Hai nasionalis pekaryaan seperti Golkar maka pastinya maka nana lagi ya pewarnaan dari kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya berlandaskan kepada nilai-nilai yang sudah termuskan dalam Pancasila begitu juga semisalnya Hai pemenang pemilunya adalah partai-partai yang berbasiskan keagamaan berdasarkan nilai keagamaan oke pastinya akan ada penekanan-penekanan lain yang mungkin akan berbeda dengan apa terjadi sekarang berbeda dengan apa yang terjadi pada era Orde baru maupun Orde lama Hai jadi jelas bahwa Hai pergantian rezim itu senantiasa akan membawa titik-titik yang rawan Hai ya bagi ideologi Pancasila oleh karena kepentingan kelompok kepentingan ideologi politik kelompok itu akan terbawa menjadi kebijakan-kebijakan politik yang seringkali Hai lebih bernuansa kepada corak atau identitas mereka dan tidak sepenuhnya berdasarkan kepada Pancasila yang mengayomi keseluruhan golongan yang ada di Indonesia Hai selain itu Hai secara internal kita juga tahu Hai bahwa dari zaman ke zaman Hai ganti-ganti para pemegang kekuasaan itu sering terjadi penyalahgunaan Hai meskipun semuanya tetap berdalih Hai masih berada di koridor Pancasila tapi dalam prakteknya Hai itu seringkali bertentangan Hai misalnya pada masa Orde lama yang kita sebutkan pada video kemarin Hai resminya kita tetap berasaskan Pancasila khususnya sila kesatu ketuhanan Hai tapi nyatanya di dalam praktek politik ternyata ada golongan yang anti Tuhan ada golongan komunis yang menginginkan agar negara kita tidak menganut keyakinan agama Hai karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada Hai demikian juga Hai pada periode-periode berikutnya penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi kemudian Hai nepotisme Hai yang kita sering istilahkan sebagai KKN itu jelas akan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa yang pastinya juga akan berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ideologi terhadap Pancasila ini karena apa karena di dalam praktek Hai meskipun resminya masih berketuhanan berkemanusiaan bersatu bermusyawarah dan berkandilan sosial tapi di dalam prakteknya realitasnya semuanya seolah-olah dilanggar begitu saja jadi seolah-olah nilai-nilai Pancasila itu hanya sebagai simbol saja hiasan saja dalam upacara-upacara tapi tidak di laksanakan secara murni dan kosepkan oleh para penguasa Hai korupsi Hai yang merajalela dari zaman ke jaman Hai kemudian penyalahgunaan jabatan untuk berbagai kepentingan Hai kemudian juga Hai kebijakan-kebijakan politik yang seringkali tidak berpihak kepada masyarakat ini jelas berimbas kepada kepercayaan masyarakat terhadap ideologi jadi Hai kalau terjadi penyalahgunaan kekuasaan Hai oleh rezim yang berkuasa Hai itu jangan dianggap bahwa itu hanya berimbas kepada kepercayaan masyarakat yang mengurun kepada rezim yang bersangkutan Hai tapi imbasnya adalah juga terhadap ideologi yang dianut oleh negara Kenapa Hai sehingga orang jadi mempertanyakan Hai berarti Pancasila tidak mampu mengeram Hai Pancasila tidak mampu menjadi suatu untuk kendali atas perilaku para penguasa Hai berarti diologi Pancasila itu lemah Hai sehingga para penguasa bisa melakukan hal-hal yang notabene merupakan satu yang tidak sesuai dengan apa yang yang sudah diajarkan sudah dicantumkan dalam sila-sila Pancasila Hai ini permasalahan Hai padahal seharusnya setiap rezim yang berkuasa mau ganti siapapun juga itu seharusnya tetap pada pakem yang sama pada real yang sama bahkan mereka harus bisa menunjukkan sebagai pionir-pionir yang Hai diamanatkan oleh rakyat untuk bisa menjabarkan untuk bisa mengujulkan apa cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis di dalam Pancasila tidak sebaliknya Hai ya Jadi kalau misalnya mereka memperlihatkan satu perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila otomatis imbasnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat bahwa Pancasila itu bisa diwujudkan berarti Pancasila itu hanya menjadi penghias bibir karena pemerintah saja tidak mau melakukannya secara murni Hai karena pemerintah saja di dalam melakukan kekuasaan tidak memperdulikan apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila Hai akibatnya orang jadi berpikir tentang bagaimana mencari suatu alternatif ideologi yang mungkin akan lebih menekan lebih disiplin lebih tegas kepada Hai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa tidak sesuai dengan ideologi negara ini yang harus dipikirkan Hai nah terutama oleh para penguasa Hai mereka harus sadar bahwa ketika mereka menjadi pemimpin mereka seharusnya mampu mengwujudkan nilai-nilai tersebut di dalam perilaku kebijakan politik mereka bukan sebaliknya Hai mereka bertindak lebih banyak Hai mempertimbangkan ideologi politik kelompoknya Hai bahkan seringkali kebijakan kebijakan itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai suatu ideologi bersama bagi masyarakat Hai ini secara internal kita lihat bahwa Hai apa yang sudah kita sebutkan tadi ya Hai bahwa pergantian rezim Hai maupun perilaku penguasa di dalam jalankan pemerintahan itu akan berakibat akan berdampak kepada tingkat kepercayaan dari masyarakat Hai itu ke dalam Hai sekarang bagaimana Hai dengan keluar Hai kita tahu bahwa seperti yang kita sudah sebutkan di bagian awal tadi bahwa ideologi-ideologi besar yang dianut oleh negara-negara besar Hai seperti ideologi kapitalis yang dianut oleh negara-negara negara-negara barat seperti Amerika Inggris Perancis dan sebagainya ya ataupun Jepang itu Hai kemudian masih mengalami perang dingin dengan sekutunya Hai yaitu negara-negara yang mengalir paham komunis seperti Rusia Cina Hai Korea Utara Hai dan ini mereka bertarung bukan hanya di dalam hal ekonomi bukan hanya persaingan dagang tetapi juga bergut pengaruh Hai bergut pengaruh sehingga hal ini sangat berpotensi terjadinya ledakan-ledakan Ayo kita tahu di dalam sejarah Hai bahwa terjadinya perang dunia pertama maupun kedua Hai itu sebenarnya bukan murni antara ideologi-ideologi yang ada pada saat itu tapi lebih bercorak ekonomi alias perebutan sumber-sumber daya ekonomi Hai dimana pada waktu itu yang diperebutkan adalah sumber-sumber minyak sumber-sumber energi Hai sehingga kemudian negara-negara yang memiliki wilayah yang kaya minyak itu menjadi rebutan bagi negara-negara yang besar pada saat itu negara-negara kapitalis pada waktu itu memang antara kapitalis dengan komunis bersatu untuk melawan Hai rezim fasis ideologi fasis ideologi yang apa menganggap bahwa bangsa mereka itu lebih mulia lebih utama ketimbang masa yang lain Hai dan bangsa lain itu lebih rendah daripada bangsa mereka yang dianut oleh Jepang maupun oleh Jerman pada waktu itu Nah setelah kita tahu bahwa Hai blok Jerman dan Jepang itu kemudian kalah melawan tentara sekutu melawan blok sekutu yang dibimbing oleh Amerika maka pemenang perang ke dunia kedua yaitu Amerika CS pecah menjadi blok kapitalis dan blok komunis dan ini berlanjut perang ideologi nya dan itu juga Hai jangan-jangan dianggap itu tidak ada di Indonesia sampai sekarang makanya kita lihat bahwa iseng-iseng orang ribut tentang new komunisme komunis bakit lagi dan sebagainya sebagainya itu bisa iya bisa enggak bisa enggak bisa iya artinya mungkin saja itu hanya pengalihan isu mungkin saja itu hanya isu-isu politik yang sengaja dimunculkan tapi mungkin juga memang iya kita nggak tahu semua mungkin saja memang ada new komunisme komunis baru mungkin tapi kita enggak tahu karena semua sebuah rahasia dan dalam politik itu seringkali merupakan suatu hal yang rakyat banyak seperti kita tidak tahu menanggap kan kita lihat itu setiap kali ada pemilu pasti muncul video apa namanya isu-isu tentang bangkitnya komunis dan sebagainya walaupun pada sisi lain orang juga membantah mana negara-negara komunis saja sudah bangkrut Hai tapi tidak semua negara komunis bangkrut negara Cina tetap komunis di sini walaupun komunisnya tidak murni lagi tapi dia masih bukan komunis dan dia menjadi raksasa ekonomi yang bersaing dengan Amerika artinya tidak 100% komunisme itu hilang bahaya latin komunisme masih tetap akan ada kalau memang kita sendiri lengah jadi secara eksternal ideologi itu bukan hanya antara kapitalis dan komunis tapi juga dalam bentuk yang lain Hai misalnya yang dibawa di dalam era globalisasi karena kita sekarang hidup dalam era internet dimana semua pengaruh informasi itu dengan luasa masuk ke rumah kita ada di tangan kita ada di HP kita otomatis itu akan masuk berbagai pengaruh baik itu ideologi-ideologi politik yang kita sebutkan sebagai ideologi kapitalis dan komunis tapi juga ideologi-ideologi yang kemarin sudah saya sebutkan seperti hedonisme materialisme rasionalisme dan sebagainya itu akan makin kuat mempengaruhi kehidupan kita dan pada akhirnya itu akan berimbas juga kepada keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara karena paling tidak nanti ideologi negara itu hanya sebagai apa ya simbol yang tidak ditaatilah hanya sebagai ucapan pada waktu upacara kita tahu hedonisme artinya suatu paham yang mengutamakan kenikmatan kesenangan happy-happy itu bukan merajalela di internet kita di informasi kita sehingga kemudian akibatnya apa akibatnya orang karena terpengaruh oleh keinginan untuk mencapai kebahagiaan kesenangan secara materi terjadilah kejahatan-kejahatan terjadilah kriminalisme terjadilah kemudian kerusakan moral terjadilah kemudian agnotisme artinya keraguan akan adanya Tuhan dan kemudian ada orang yang berani secara terang-terangan mengaku saya tidak bertuhan walaupun di dalam KTP nya dia tetap menuliskan kadang yang adanya suatu agama tak Islam atau entah yang lain tapi dengan terbuka mereka berani mengatakan bahwa saya itu sekarang ateis saya sekarang tidak lagi yakin akan adanya Tuhan itu pengaruh-pengaruh dari ideologi yang dibawa melalui internet yang mungkin bukan hanya bentuknya ideologi politik tapi ideologi budaya ideologi yang mempengaruhi kita sebagai contoh yang paling gampang ya ya adalah bahwa dalam kehidupan kita saja sehari-hari itu sudah berbeda jaman dahulu dengan jaman sekarang tata nilai sopan santun dan sebagainya itu sudah berbeda misalnya saja jaman dahulu itu yang namanya tenggang rasa yang namanya Tepo seliro yang namanya apa menghargai orang lain menghargai yang lebih tua itu sangat kental dalam masyarakat kita sopan santun sama sangat kuat tapi makin ke sini banyak orang mengeluh bahwa generasi muda sekarang seolah-olah tidak mengelosokan santun seolah-olah terlalu cuet seolah-olah tidak peduli seolah-olah hanya mempentingkan dirinya sendiri itu pengaruh dari mana tentunya pengaruh dari ideologi budaya Hai ideologi yang lebih mementingkan materi lebih mementingkan kesenangan yang lebih mempentingkan akal pemikiran dan pastinya hal ini juga akan menjadikan Pancasila menjadi hiasan-hiasan saja Sudahlah eh para elit penguasa tidak memperlihatkan contoh yang memang apa sebagai perwujudan dari Pancasila Hai rakyatnya juga begitu maka kita ke depan mungkin bisa membayangkan bahwa makin lama Indonesia ini makin kehilangan arah Indonesia ini makin kehilangan jati diri Hai dibilang Hai kapitalisme tidak Hai dibilang liberalisme ya tidak juga Hai dibilang komunisme ya alergi nggak mau dibilang komunis Hai tapi dibilang Pancasila mungkin yang nggak juga Hai maka kemudian dari segi ini kemudian menguatlah keinginan terjadinya pergantian makanya kemudian ada yang menyuarakan terpengaruhannya belakang di luar tadi yang saya katakan adanya isis adanya apa namanya gerakan-gerakan Islam Radikal maka di dalam negeri pun dipengaruhi oleh pengaruh eksternal akhirnya terpengaruh karena menganggap ideologi Pancasila itu tidak mampu menjadi satu-satunya negara karena dari pimpinan negara sendiri dari para pemimpin sendiri tidak memberikan contoh dari partai politik sendiri tidak memberikan contoh begitu juga kehidupan masyarakat lama-kelamaan kemudian menggeser akhirnya Pancasila kan benar-benar hanya menjadi hiasan saja maka kemudian muncul keinginan-keinginan untuk mengganti karena dianggap tidak lagi mampu menyatukan jangan tidak lagi mampu mengendalikan kehidupan bangsa Indonesia semua seolah-olah hanya menghentikan dirinya sendiri saja oke di samping itu pengaruh eksternal pengaruh dari luar juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pertumbuhan teknologi kemajuan teknologi yang menyebabkan banyak sekali temuan-temuan baru yang meskipun pada satu sisi itu sangat bermanfaat tapi pada sisi lain juga mendatangkan mudarat Hai cantah ya seperti internet Hai pada satu sisi ten jelas dia bermanfaat kita saja dalam kondisi pandemi ini tetap bisa melakukan kuliah tetap muka walaupun tidak secara langsung tapi melalui internet Hai bisa kita bayangkan bahwa ketika masa pandemi kemudian internet pun ditemukan padahal padahal pemerintah melarang kita untuk melakukan pertemuan fisik ya pastilah selama dua tahun itu tidak ada pertemuan tidak ada apa bisa dibayangkan kalau kuliah itu disampaikan melalui pos surat-menurut aduh kapan nyampainya ya satu surat aja bisa dua tiga hari apalagi kalau kamu menerima surat itu dari berbagai dosen dosen menerima dari ratusan mahasiswa Aduh pusing Hai kalau ya akhirnya jadi nggak ada kuliah ya nggak ada kuliah oleh karena Hai daring belum memungkinkan andai kata tidak internet kemudian pertemuan fisik tidak dibolehkan ketemu nggak boleh melalui internet nggak ada ya pastilah perkuliahan itu akan menjadi mandak bukan anaknya kuliah tapi juga anak-anak SMP sampai SD semuanya Hai enggak ada lagi pembelajaran enggak ada medianya maka jelas bahwa pengaruh internet itu sangat besar bagi kehidupan itu positifnya tapi negatifnya Hai negatifnya kayak gini nih Hai dosen lagi jelasin juga belum tentu kamu ada di sana Oh iya kan kan seringkali masih saya itu hanya apa namanya store nama Hai nonton juga ditungguin Hai kemudian apalagi ditambahkan lagi dengan adanya Hai modus-modus seperti apa seperti adanya Hai di-uploadnya podcast ataupun video-video Hai positifnya itu menambah kekayaan kita dan cara mempelajari tapi negatifnya itu jelas sangat apa ya berpengaruh kepada kedisiplinan mahasiswa saya yakin sangat yakin bahwa banyak diantara anda yang jarang sekali membuka-buka kalaupun dibuka itu pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan itu ya paling semenit dua menit nggak ada yang sungguh-sungguh Hai bahwa anda bisa mengulang-ulang pembelajaran yang kalau dikelaskan nggak mungkin disuruh ulang-ulang Hai tapi dengan adanya ini kan bisa diulang Hai itu bukti yang sangat nyata dan ini Hai kedepannya otomatis ketika tidak ada lagi M apa namanya empati yang namanya empati tidak ada lagi dukung mendukung tidak ada lagi penghormatan tidak lagi apa rasa kebersamaan rasa solider rasa bertanggung jawab Hai itu kan sudah jelas-jelas akan mengakibatkan Hai tidak lagi mempercayai bahwa Indonesia itu akan bisa maju sejahtera ya berdasarkan Pancasila Hai dilihat dari kelakuan para pemimpinnya kelakuan para politisinya kelakuan pahit-pahit politiknya kelakuan masyarakatnya yang sering caci-mencaci di media sosial kelakuan mahasiswa yang makin lama makin malas dan ya makin tidak peduli Anda bisa bayangkan kedepannya seperti apa Hai kira-kira ketika zaman Anda ada di posisi saya sebagai orang tua dan melihat anak-anak anak-anak yang pastinya kan akan lebih lebih dari ini pengaruh-pengaruhnya kan kan anda lihat sendiri anak sekarang yang masih bayi kan supaya dikasih HP antong deh ya kan ibu-ibu sekarang kan ambil gampangnya supaya anaknya antong diam ya kemudian dikasihlah mainan HP pelajari lah gadget pelajari lah game-game dan sebagainya yang pastinya tercitalah kelompok mager kelompok kerbahan kelompok yang ogah belajar kelompok meok mau enak ogah kerja nah itu kedepan ideologi hanya menjadi hiasan-hiasan di dinding-dinding kantor dan tidak lagi dipraktekan maka tidak heran kalau kemudian ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti karena apa melihat ketidak konsistenan pelaksanaan dari Pancasila dan melihat bahwa makin lama Indonesia makin tidak kelihatan yang arahnya mau kemana semua seolah-olah tidak lagi mau peduli semua seolah-olah lebih banyak berorientasi kepada kepentingannya masing-masing jadi demikian ya yang perlu kita perhatikan bahwa apapun yang terjadi sekarang ini secara rasional itu akan berakibat kepada kurangnya kepercayaan masyarakat bahwa Pancasila memang itu bisa menjadi suatu alat pemersatu menjadi landasan gerak menjadi motivator pembangunan menjadi tujuan dari kebahagiaan yang kita capai secara bersama tidak maka tidak heran bahwa kemudian akhirnya timbul ada keinginan untuk begini atau keinginan untuk begitu ya karena kamu memang dari lapisan atas sampai lapisan bawah itu ya tahu kamu kalau disuruh apalin Pancasila ya tahu semua juga tahu ya cuman diapalin doang kesusahnya lah SD tapi dihayatinya kan enggak lah Apakah kita tetap menomorsatukan ketuhanan Nama Esa Apakah kita tetap berkemanusiaan ya berayang adil dan beradab atau kita lebih mementingkan hedonisme lebih mementingkan kepentingan diri sendiri Apakah kita masih beradab kalau kita buka-buka di tiktok ya Apakah kita masih beradab kalau kita kemudian dengan gampangnya memamerkan macam-macam adegan-adegan yang enggak enggak kan masih makin marak gitu gitu kemudian Apakah kita masih memegang sila persatuan kalau kita saling caci-mengkafir apa caci-mencaci caci-maki kafir-mengkafirkan Apakah kita masih bersatu kalau kita gampang sekali disulut hanya ada satu perbedaan kemudian kita gampang tawuran tawuran antar geng tawuran antar gang tawuran antar sekolah mana sila ketiga musyawarah tidak sekarang yang dilakukan sekarang ini adalah yang mayoritas yang mayoritas merasa berkuasa merasa berkuasa secara politik maupun secara sosial kemudian berusaha untuk menjadikan kemauannya menjadi diterima oleh masyarakat meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan Pancasila apalagi keadilan sosial keadilan sosial itu ya ada tapi cuma di ucapan doang yang jadi pejabat ya korup yang jadi artis yang ngomong semaunya pamer-pamer kekayaan terus kemudian saking sombongnya sampai saya siap masuk ke neraka itu ngomong-ngomong yang gangga kan kenapa ya karena ada kesenjangan sosial yang miskin tetap melarat sementara ya gara-gara coba menjadi bintang film kayak raya ngomong semaunya kayak firaun gitu kayak merasa dia Tuhan ya gitu kan jadi kita melihat ya bahwa ini menjadi tanggung jawab anda juga sebagai mahasiswa yang nantinya akan akan menjadi pemegang tampuk kepemimpinan di negara ini mau kemana Indonesia ini Hai akankah tetap mempertahankan Pancasila atau Pancasila itu hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Hai dalihnya Pancasila tapi sebenarnya kekuasaan gulungan atau Pancasila itu hanya sebagai apa ya sebagai penghias dinding-dinding kantor ada disitu ada lambang Garuda Pancasila atau ucapan di setiap pacara tapi semua pihak mulai dari yang atas sampai yang paling bawah mulai yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar Hai tidak pernah lagi memperhatikan tidak lagi pernah memperhatikan nilai-nilai Pancasila sekian demikian PR kita sangat banyak sangat banyak dan ada harus sadar bahwa tidak ada jaminan Indonesia ini akan eksis terus tergantung kita banyak bangsa-bangsa lain yang dulu berjaya kemudian hilang dari buka bumi yang tinggal hanya sejarahnya saja banyak sekali makanya Allah tidak lakukan sering menyindir kita apa kamu enggak pernah jalan-jalan maksudnya jalan-jalan terlihat ke pengalaman orang lain mereka-mereka yang kemudian hanya mementingkan dirinya sendiri yang lupa obat dan sebagainya ya pasti terukur pasti ada cara dari Allah teman-teman ini kan mudah-mudahan dipahami dengan baik dan yang paling penting dimengerti dimengerti saya bukan hanya sekedar memberi kuliah tapi berusaha untuk mendalamkan kesadaran pada anda bahwa keberlangsungan negara ini tergantung kita semua termasuk anda sebagai generasi penerus sekian saya akan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih